Selamat malam Pada malam ini Saya menganalisa Ekonomi Banka Belitung Berhubung Tima tidak operasi Dan Akhir-akhir ini banyak dirahasiakan Jadi pemimpin Tidak bisa melihat keadaan Ekonomi Banka Ekonomi Banka tergantung Dari Tima Jadi kalau Tima Rakyat tidak bisa ambil Dikuasain oleh PT Tima Maka Ekonomi akan Inflasinya lebih tinggi lagi sekarang Dan Daya belinya lebih turun Jadi Informasi bahwa Inflasi Banka Terbaik di Indonesia Ini sangat-sangat bohong Bohong sekali ya Bohong besar ya Jadi bagaimana Pemimpin Masukin media Sudah salah Ya Sudah tidak benar Saya berbisnis Di Banka ini 9 tahun lebih Saya tidak tahu Saya tidak tahu saya Minggu kemarin Saya terjun di lapangan Tentang bisnis Bahwa Daya belinya belum ada Daya belinya belum ada berubah Apalagi Tima dirahasiakan Saya rasa Inflasi akan tinggi Inflasi akan tinggi Daya beli akan turun Berhubung Mereka Hanya bergantung kepada Pertanian Sawit Karet Sayur-sayuran Dan Nelayan Jadi Nelayan pun Bisa murah Harga Harga Nelayan yang Dia tangkap Ikannya Atau udang Berhubung masyarakat Yang kelas menengah Sampai kelas bawah Ini daya belinya Pasti turun Jadi Anda sebagai pemimpin Tidak bisa Menilai bahwa Provinsi Banka Belitung ini Bisa disamakan Dengan provinsi yang lain Karena Provinsi Banka Belitung ini Wisatanya Tidak begitu bagus Ya Pengembangannya Jadi mau diharapkan Dari mana Ya Mengharapkan sawit Sawit itu punya Penduduk itu Masyarakat Yang kelas Menengah Dan kelas bawah Itu kurang lebih 20% Masyarakat yang kelas Menengah atas 10% 30% Di pertanian Nah jadi 70%nya itu Adalah Di dagang 40% 30% Di 50% Di dagang Ya 20% Di tambang timah Jadi 20% itu Sangat tergantung Dengan perekonomian Banka Ini saya kasih Masukan buat Presiden Buat gubernur Yang Yang memimpin di provinsi Yang memimpin di pusat Bahwa Ekonomi bangka Belitung Saya Saya Akhir-akhir ini Tadi kan Pergi ke Belitung Dan pergi ke Bangka Keliling Bangka Jadi kalau Anda Kalau saya Lihat Kalau Belitung Masih 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 Mendukung Dari wisata Tapi penghasilannya Tetap Timah Tetap Penghasilannya Kayak di Bangka Karena Wisatanya Belum Begitu Menonjol Sekali Dibanding Dengan Bali Ya Saya rasa Jauh Ya Karena Memang Saya Dua hari Di Belitung Ya Memang Keliatnya Itu pas Mau Imlek Ya Nah Jadi kalau Di bangka Ini Kalau saya Jual Pemini Saja Daya belinya Belum Kuat Dan Bahan Bakar Dirahasia Atau Dibatasin Bagaimana Rakyat Bisa Bergerak Ekonominya Anda Tidak Pintar Ekonomi Bukan Saya Ngomong Kritik Pedas Ya Kalau Anda Pintar Ekonomi PT Timah Itu Tidak Bisa Mengambil Satu Satu Pihak Untuk Tambang Timah Mau Dikuasain Di Bangka Belitung Ini Kalau Saya Lihat Begitu PT Tambang Timah Mau Mewasain Bangka Belitung Jadi Rakyat Dilarang Dibikin Peraturan Birokrasi Begini Beginilah Jadi Sampai Bos Yang Besar Itu Diambil Hartanya Yang Perjuangannya Luar Biasa Dibilang Secara Kasar Korupsi Jadi Korupsi Karena Alasan Birokrasi Tidak Ada Surat Jadi Saya Lihat Birokrasi Bangka Ini Amburadur Sebenarnya Jadi Jangan Menghakimin Masyarakat Yang Bos Bos Besar Sampai Rakyat Kecil Ditahan Diambil Hartanya Itu Seperti Mencuri Harta Bos Diambil Semua Itu Seperti Mencuri Kenapa Baru Sekarang Kenapa Tidak Dari Dulu Dulu Kalau Saya Yang Menghadap Saya Mau Sekak Yang Pemimpin Yang Birokrasi Benar Atau Tidak Jadi Saya Analisa Saja Jadi Dari Video Saya Ini Pejabat Tonton Terutama Presiden Atau Gubernur Melihat Video Saya Ini Apa Benar Ekonomi Bangka Itu Akan Naik Kalau Dirahasiakan Tambang Tim Rakyat Birokrasinya Dipersulit Jadi Buat Apa Sebenarnya Pemimpin Yang Tidak Pintar Ekonomi Saya Tidak Setuju Sebenarnya Saya Bukan Bagian Penambangan Timah Saya Bagian Dagang Satu Tahun Lebih Terakhir Ini Sudah Kesulitan Dalam Berdagang Saya Saya Tidak Tau Ini Saya Kalau Kemarin Dua Tiga Hari Itu Ada Kesulitan Maksudnya Daya Belinya Belum Berubah Jadi Dalam Satu Tahun Kemarin 2023 Berapa Kali Pemimpin Di Bubble Itu Mendapat Penghargaan Tentang Ekonomi Tentang Inflasi Itu Salah Total Menurut Saya Ya Ekonomi Tidak Bagus Dibilang Bagus Ya Tidak Bisa Masyarakat Dibohongin Ya Masyarakat Yang bodoh Itu Mungkin Segerintil Tapi Banyak Yang Pintar Ya Jadi Kalau Anda Sebagai Pejabat Harus Pintar Ekonomi Kalau Tidak Pintar Ekonomi Jangan Menjadi Pejabat Menyangsarakan Masyarakat Ya Anda Cobalah Lihat Nanti Kalau Anda Stop Pintam Bang Timah Ya Anda Bikin Birokrasi Yang Kayak Sekarang Ini Ekonomi Bangka Saya Tidak 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 Bukan Menakut Nakut Pejabat Bukan Menakut Nakut Birokrasi Di Obrak Abrik Ya Saya Karena Peneliti Ekonomi Ini Sudah Lama Ya Dari Tahun 96 28 Tahun Di Ekonomi Di Perdagangan Cukup Lama Saya Meneliti Hanya Empat Tahun Lebih Yang Bagus Jaman Soeharto Sebentar Jaman BJ Habibi Gusdur Dan Megawati Itu Tiga Tahun Yang Baik Ekonominya Tiga Tahun Setengah Sama Soeharto Satu Tahun Di Bangka Jadi Empat Tahun Setengah Ekonomi Selama 28 Tahun Saya Berbisnis Di Marketing Di Dagang Alangkah Sedihnya Anda Yang Memimpin Berapa Presiden Sampai Sekarang Berapa Gubernur Diganti-ganti Ya Ini Saya Kritik Keras Karena Saya Sebenarnya Tidak Setuju Kalau Birokrasinya Belum Benar Sekarang Tentang Penerapan Pengolahan Timah Ya Mana Ada yang Benar Kalau Gitu Caranya Kalau Saya Lihat Untuk PT Yang Masih Kontrak Itu Rakyat Bisa Ambil Timah Dengan Syarat Dia Tidak Merusak Sawitnya Ya Tapi Kalau Caranya Seperti Sekarang Anda Bisa Lihat Timah Tidak Ada Masyarakat Yang Mengambil Misalnya Ekonomi Bagaimana Bisa Bergerak Toko-toko Bisa Sepi Toko Sembako Ya Ada Dagang-dagang Lain Bisa Sepi Karena Mengharap Sawit Tadi Hasilnya Sedikit Mengharap Nelayan Juga Penghasilannya Tidak Besar Dan Tanaman-tanaman Seperti Cabai Atau Apa Itu Tidak Pengaruh Besar Kecil Sekali Bahkan Sampai Sekarang Masih Ambil Dari Luar Bangka Belitung Itu Masalah Bumbu Sayur-sayur Termasuk Beras Dan Lain-lain Anda Bayangkan Sangat Berbahaya Kalau Anda Sebagai Pejabat Menghentikan Tambang Rakyat Saya Bukan Mendukung Rakyat Tapi Kita Harus Melihat Kebijaksanaan Di Lapangan Perekonomian Bangka Jadi Yang Khusus Yang Menambang Timah Itu Mungkin Ada Puluhan Ribu Orang Jadi 10.000 Saja Yang Tidak Menambang Timah Dia Mau Kerja Apa Saya Sebagai Marketing Sekarang Terjun Jadi Petani Anda Bayangkan Karena Keuangan Itu Sudah Habis Tidak Berputar Dengan Sehat Lagi Itu Saya Kasih Masukan Buat Pemerintah Menerapkan Dari Gubernur Maupun Presiden Menerapkan Birokrasi Tentang Timah Ini Jangan Saya Lihat Zaman Gubernur El Jaldi Satu Tahun Yang Memimpin Di Bangka Itu Yang Bagus Ekonomi Bangka Yang Satu Tahun Tadi Kenapa Dia Bagus Karena Tambang Timah Jalan Tidak Dirah Harganya 300.000 Per Kilo Harga Sawit Itu 3.000 Ya Dibanding Dengan Sekarang Inflasinya Makin Tinggi Biaya Hidup Makin Besar Bagaimana Inflasi Bisa Bagus Bagaimana Ekonomi Bisa Bangkit Itu Kesalahan Besar Dari Pemimpin Provinsi Maupun Pusat Dari Menteri Menteri Pertambangan Salah Total Anda Harus Bijaksana Lihat Ekonomi Yang Bagus Di Bangka Itu Hanya Satu Tahun Sembilan Tahun Saya Di Bangka Anda Lihat Itu Apa Yang Saya Omong Itu Benar Saya Tidak Mengada Saya Di Lapangan Seluruh Bangka Bahkan Sudah Bangka Belitung Jadi Jadi Itulah Pejabat Pejabat Harus Bijak Lagi Mengolah Kebijaksanaan Tentang Penambangan Tima Saya Kasih Masukan Diizinkan Masyarakat Bertambang Tima Kembali Dengan Ada Sisi Yang Positifnya Jadi Kalau Misalnya Tanah Yang Apa Perusahaan Tambang Perusahaan Sawit Yang Dikontrak Artinya Bagi Hasil Saja Seperti Itu Tanpa Rahasia Tapi Bisa Jalan Tambang Rakyat Itu Saya Kasih Masukan Oke Sekian Semoga Video Kali Ini Sangat Bermanfaat Pejabat Mendengar Dan Mengubah Kebijaksanaan Tentang Pengolahan Tambang Tima Ya Saya Enggak Bahas Yang Lain Tambang Tima Karena Anda Enggak Percaya Anda Surveh Dari Rakyat Kelas Bawah Sampai Kelas Atas Kelas Menengah Kira-kira Bangka Ini Bisa Naik Ekonominya Disebabkan Karena Apa Jawabnya Rata-rata Karena Tambang Tima Rakyat Bisa Jalan Itu Jawabnya Ya Oke Sekian Dulu Semoga Anda Puas Sebagai Pejabat Untuk Memimpin Provinsi Maupun Negara Menjadi Lebih Baik Ya Inilah Masukan Dari Saya Walau Saya Sebagai Petani Sekarang Sementara Dan Pedagang Sudah Lama Anda Perlu Belajar Banyak Juga Dari Saya Walaupun Saya Bukan Orang Jadi Sebagai Orang Pejabat Tapi Saya Sebagai Pembisnis Peneliti Ekonomi Politik Semuanya Saya Belajar Ya Itulah Masukan Buat Pemerintah Tentang Ekonomi Di Bangka Ya Harus Diizinkan Penambang Timah Rakyat Bagaimana Caranya Mungkin Salah Satu Ya Hutan Lindung Terlalu Banyak Hutan Lindung Bisa Dipergunakan Karena Kalau Hutan Langsung Dijadikan Kebon Itu Artinya Penghasilan Yang Timah Itu Tidak Terambil Tapi Kalau Diambil Timah Dulu Setelah Habis Timah Baru Dijadikan Kebon Tani Itu Baru Pintar Tentang Mengolah Tanah Mengolah Alam Jadi Hutan Lindung Terlalu Banyak Saya Lihat Buat Apa Anda Hutan Lindung Tidak Menghasilkan Duit Ya Hutannya Terlalu Banyak Ya Khusus Bangka Bangka Belitung Jadi Anda Cek Jangan Di Kantor Cek Di Hutan Begitu Banyak Buat Apa Hutan Hutan Lindung Terlalu Banyak Ya Kalau Dijadikan Kebon Sawit Atau Kebon Karet Dibawahnya Ada Timah Sayang Jadi Harusnya Diambil Timah Dulu Nah Itu Cara Pengolahan Tambang Timah Yang Lebih Bagus Jangan Dikuasai Oleh PT Timah Semua Semua Hampir Bangka Dikuasain Oleh PT Timah Tanahnya Ya Bukan Masyarakat Kecil Lagi Tapi PT Timah Yang Menguasainya Itu Yang Saya Lihat Kalau Anda Kurang Percaya Anda Cek Jarak Satu Kejamatan Itu Berapa Tambang PT Timah Yang Mengambil Sedangkan PT Timah Ini Dia Hanya Kerjasama Dengan Negara Ya Dia Wirah Swasta Tapi Kerjasama Dengan Negara Artinya Dia Mau Kuasain Tanah Di Bangka Belitung Ini Itu Yang Saya Lihat Kenapa PT Timah Diperbolehkan Oleh Negara Masyarakat Dilarang Itu Secara Undang-Undang Tidak Adil Ya Saya Saya Kasih Masukkan Birokrasinya Anda Harus Tahu Kalau Anda Tahu Tentang Hukum Seperti Itu Ya Pengolahannya Jadi Bukan Hanya PT Timah Saya Lihat Tentang Kesehatan Sama Juga Ya Ada Monopoli Di Dalamnya Saya Protes Kalau Saya Jalanin Bisnisnya Kalau Saya Jalan Tambang Timah Saya Protes Ke Pemerintah Saya Jalan Bisnis Apa Kalau Saya Menganggap Saya Benar Saya Tidak Salah Saya Protes Ya Anda Berani Menghadapin Saya Hadapin Ya Saya Tahu Birokrasi Saya Belajar Lama Di Politik Itu 20 Tahun 2008 2008 Saya Sudah Belajar Ke Politik Berarti 16 Tahun Yang Lalu Ya Kalau Ke Bisnis Tadi Tahun 1996 Saya Sudah Terjun Ke Bisnis Marketing Atau Waktu itu Diperbankan Ya Jadi Anda Kalau Kalau Mengolah Bangka Belitung Ini harus Memahamin Keadaan Kondisi Ekonominya Ya Bukan Hanya Menjadi Pejabat Saja Ya Oke Sekian Semoga Video ini Bermanfaat Buat Pejabat Dan Bisa Mengubah Kebijaksanaan Lebih Baik Sekian Terima Kasih Ya Terima 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 kasih.